Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Solmet jumpa lagi kita dalam jalan-jalan ngelenyer kita kali ini Sobat Solmet akan kita ajak ngelenyer melihat dari atas apartemen kosong yang ada di Kebun Sari tepatnya Manunggal Kebun Sari Barat Tol ya Barat Jembatan Tol yang menurut informasi yang saya baca atau dengar dari warga sekitar itu angker benarkah angker Coba kita lihat dari atas ya seperti apa kita dekati apartemen ini udah lama ya berdiri ini tahun 1994 jadi hampir termasuk apartemen pertama ini ya di Surabaya dan ini saat ini sebenarnya sudah diajukan pembongkaran ya karena mungkin lama kosong atau mungkin mau dibongkar terus itu dibangun lagi yang lebih megah lebih mewah lagi mungkin ya biar enggak enggak angker seperti saat ini ya ini menurut cerita-cerita warga sekitar ini kan ada yang malam itu ada suara apa pola merenang gerak-gerak sendiri kalau malam ceritanya seperti itu dari sekitar warga sekitar situ tapi enggak tahu ya saya belum pernah ke situ lagi takut juga sih saya penakut kalau suruh ini ada lima tower di sini nih ya duh kok hilang mati kan matang kok dron ku hilang matang di sini tuh jadi tangkul untuk saya muncul dulu tau kok kok dgn dikenalik ini depositsnya nah jc melayu nanti kiternya bilang nanggau nanggau naih Guna Heidi ah eh jc sisa iso balik Rene secese bentar bentar tak kita arahkan ulang ini kok aneh ya tapi Oh ntar kita arahkan lagi tahu-tahu hilang ya padahal kelihatan dari sini harusnya sinyalnya tetap nyambung ini enggak apa-apa sinyalnya kok coba kita dekati lagi ya ini apartemen ini saya pernah masuk masuk ke lingkungan situ masih bukan masuk ke apartemen dulu ya tahun berapa ya saat ke lurah kantor lurah kebun sari itu di renovasi itu sempat berkantor di belakangnya sana saya pernah datang ke dah hilang lagi Hai yg Wah dah waduh Hai masuk pembunin ini eh eh sebentar aku mau lihat sebentar aja ya buat kasih tahu sobat selamat ini biar tahu mana sih apartemen sejahtera yang kosong itu ya sebentar aja kok ya oke lanjut Hai nah ini sisi barat ini ada yang lebih tinggi dua tower yang sisi timur ada tiga tower ini sepertinya yang di kalau saya baca yang diajukan pembongkaran mungkin yang sisi timur itu ya mungkin ya tiga itu yang pendek-pendek di sisakan dua itu nah ini kalau dari atas dari sisi atas jalan sisi barat ya letaknya strategis di pinggir tol di pinggir jembatan menghubung ke amajani atau kok tol waru pun dekat enggak jauh tapi enggak tahu kok sekarang kok kosong ya mungkin kalah bersaing dengan apartemen-apartemen yang baru itu ya atau takut ya ini seingatku dulu itu pernah ada beberapa bandar narkobay yang pernah pernah tegerbek di sini mungkin seorang-orang agak takut dikira orang baik-baik sini terbawa-bawa gitu atau image nya orang jadi lebih jelek gitu mungkin ya kita enggak tahu akhirnya kok terus banyak yang meninggalkan apartemen ini ini coba kita lihat dari atas ya melintas atasnya semoga kameranya tidak ada yang menutup lagi ya ya perlahan kita lihat dari atas megah sebenarnya ya nah ini kalau saya baca di berita online juga pernah malem-malem kata orang bawa keranda masuk ke situ ditanya penjaganya tahu-tahu hilang enggak tahu bener apa enggak karena di dalam ada pohon ringin yang beda di gergaji katanya juga ada pohon asem apa di dalam enggak tahu cuman info-info sekitar situ juga warga kan juga enggak keluar masuk situ buat apa masuk keluar masuk kan ada penjaganya enggak boleh kan itu asetnya orang kita keluar masuk takutnya nanti malah dituduh yang enggak enggak jadi warga sekitar pun sebetulnya juga enggak enggak masuk-masuk situ enggak berani dari atas ya seperti ini penampakannya banyak ditumbuhi pohon-pohon lumut-lumut itu yang hijau-hijau itu ya emang bener ya ini pada berapa ratus unit ya bisa menampung untuk orang-orang yang enggak punya rumah itu berapa ratus ini emang sekali ya aduh bangunan semegah ini mangkrak berapa melihat diinvestikan disini ya mungkin ada sobat-sobat yang mau menyewa disini ya rame-rame bareng kalau bareng rame-rame itu enggak jadi angker kayaknya kalau 12 kalah kita sama penjaga sama penghuni di situ mana sama penghuni liarnya Astagfirullah lagi ya apa sih wah enggak mau temen kayak ini enggak mau nggak mau enggak menjauh enggak menjauh enggak menjauh bahaya daripada drone bilang nanti aduh parah ini tiga kali ya udah 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 kita mundur aja mundur mundur alon-alon ya ya inilah sekelumit apartemen sejahtera ini jadi berhenti ini mulai 2002 sampai sekarang 2022 ya udah kosong lama sekali ini ya 22 tahun berarti eh 20 tahun berarti kosong ya emang ya gitu lah apapun bangunan kalau kosong ya ya secara umum pasti ceritanya menjadi mistis ada penghuni lain enggak tahu Allah alam ya betul apa enggak disini angker temen apa enggak enggak tahu cuman saya tiga kali ini hilang kontak kameranya enggak nyala tiga kali enggak tahu kesalahan style saya atau memang memang ada sesuatu kita enggak tahu ya ya segitulah sobat solmed yang lewat tol sini juga hati-hati infonya juga di sekitaran sini sering meletus ban tiap malam hampir tiap malam katanya ada ban meletus dekat sini hati-hati aja lah ya semoga sobat solmed yang lewat sekitar sini aman-aman saja atau mungkin sobat solmed mau ikut ngadakan lomba apa ya kayak dulu itu dunia lain ya mencoba disitu di tengah di berapa lantai berapa gitu coba izin satamnya ngadakan gitu ya hehehe nah kita agak menjauh ini kalau kita lihat dari posisi ini di atas timur jembatan tol ya ini coba kita putar sedikit putar ke selatan ke kiri ya itu ada kampung kebun sari jambangan sana ya Pak Kesangan nah itu Masjid Agung nggak jauh dari Masjid Agung ada jito duka di ujung sana trans icon nah itu Papilyu sama itu apa ya apartemen yang deket dolog tuh seberang real gitu ya nah kita putar ke nah itu terus tuh Ciputrawat Ciputrawat nah kita balik kesini dan kita kembali turun sudah cukup lah ini sekelumit kita lihat sekilas ya kita lihat-lihat lain gedung-gedung yang kosong juga yang lain masih banyak di Surabaya gedung kosong oke sobat celmat terima kasih telah menemani jalan-jalan lenyir kita jangan lupa di like subscribe share dan komen ya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kita yang lain ya gratis ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati